Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Saya Eva Mardiana, saya istri dari Kovda Diki Haryadi Saya juga sebagai ibu persid dan juga saya bekerja di rumah sakit Sultan Iskandar Muda Sekarang saya berdinas di ruang isolasi Saya dari awal masuk ke sini Pertama saya belum tahu, belum tahu di mana untuk penanganan COVID-19 Jadi karena saya siap, apapun yang terjadi saya siap untuk melayani pasien di RSUD SIM Nagandraya Saya siap taruhan nyawa Dari bulan 8 kemarin Saya pernah dirapit Saya reaktif Jadi saya di karantina Saya di karantina beberapa bulan kemarin Saya ninggalin suami, ninggalin anak, orang tua Saya semangat tetap bekerja di sini Biarpun saya meninggalkan keluarga Demi masyarakat Saya siap Kepada masyarakat dan keluarga pasien Itu bahwa itu corona itu virus Kita tidak tahu dan kita tidak bisa melihat Ada atau enggaknya virus Cuma virus itu ada Karena kita tidak bisa melihat virusnya Di mana virus itu kita tidak tahu Cuma saya sarankan kepada masyarakat dan keluarga pasien Tetap memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak Saya beri, saya lalu 28 tahun Saya tinggal di desa suatu 2 bulan yang lalu Saya pernah menemukan Ketepatnya pada jangka 13 kemarin 2020 Saya merasakan kemampu Saya tidak berhubungan Selain kita berjumat Saya berhubungan Ketepatnya ketika berhubungan Ketepatnya ketika ketika saya jatuh Dukes mobil Saya dikarantina selama 14 hari Selama kelamasan pusat Kesehatan Saya dikumpul berhenti Ketepitamin dan keilih Mbahagia setelah 14 hari Saya dijatakan semua Dukes mobil Tapi ya ada pak Besat saya untuk masyarakat Agar memastuji peraturan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita Seperti melakukan hidangan, memakai masker, jaga jarak, dan menyukai pembunuhan Supaya kita terhindar dari COVID-19 Waktu saya mengalami sakit COVID-19 Saya merasakan ada sesak nafas, suci, panas, rumah tinggi Setelah itu, penggolongan saya sakit di rumah Jadi COVID-19 itu memang benar ada Sebab ketumbuh itu saya berobat juga di tes Di rumah sakit ternyata saya memang positif Bagi masyarakat, mari kita menjaga ketahanan dulu Kita jalani protokol kesehatan Seperti memakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak Jadi agar kita terbebas dari penyakit COVID-19 COVID-19 itu memang ada Karena kita jangan sebelekan dengan COVID-19 Orang-orang bilang emang iya Tapi saya yang udah pernah merasakan Itu korokan berik Itu kayak kesempat Tidak bisa mencium apa-apa aroma Walaupun minyak wali itu Tidak ada aroma Sangat saya lah, tidak ada rasa Tidak ada rasa Pembohongan saya kepada masyarakat Penanggara ya, umumnya Musuhnya Indonesia Untuk mencegah COVID-19 Jaga jarak Batumi protokol Memakai masker Untuk hindari keramaian COVID-19 ada Tapi saya, di saat saya merasa Kenak Tapi saya merasa demam Sama Sakitnya leher Sama kehilangan baunya Terbarukan COVID-19 saya ada merasa kenak Saya Kena COVID-19 kalau tak salah Satu minggu Satu minggu Satu minggu sembuh Bukan Merasa Merasa Udah kena Merasa udah kena Dalam seminggu Udah terasa Udah terasa Tapi kalau sembuh Saya pun Hampir 14 hari Baru terasa Udahnya Rasa baunya Saya menghitung kepada masyarakat Nagaraya Jangan lupa Memakai masker Dan menyuci tangan Dan menjaga jarak COVID-19 itu ada Saya hirpa kepada masyarakat Nagaraya Kami Daruk Tukor Mencertai Ostrabil Terima Komor Amai Dan Mampir Terima Terima Komor Amai Komor Amai Terima Komor Terima kasih telah menonton